Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke di video kali ini aku mau membersihkan mesin jahitku ya guys nah oke lihat ini debunya tebel banget guys tuh ya kotor banget bener karena aku udah sekitar mau tiga bulan ya guys dua bulan lebih ya aku enggak pernah menyentuh sama sekali mesin jahitku ini guys ya jadi bener-bener stop enggak menjahit ya karena habis melahirkan guys jadi aku berhenti dulu ya Nah ini alat yang aku siapin ya ada sikat gigi yang udah nggak pakai dan dua kain lap bersih dan kering ya guys nah pertama aku bersihin dengan lap apa basah dulu guys Nah habis di lap pakai kain basah terus nanti dikeringin sama dibersihin lagi sama lap kering nah jadi ya mumpung ada waktu ya ada kesempatan jadi aku sempetin untuk bersih-bersih mesin jahitku ini guys karena kalau kelamaan ini enggak bagus guys bisa merusak mesin ya enggak kalau kelamaan nggak dipakai jadi ya nanti insyaallah kalau ada ada waktu ya nanti aku mulai menjahit lagi guys Oke makasih banyak ya guys baik kalian yang sudah menonton dan mendukung channel aku ya aku ucapin terima kasih banyak dan yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini aku mohon dukungannya dengan cara like share comment dan subscribe ya dan jangan lupa di pencet tombol loncengnya juga guys biar nggak ketinggalan ketinggalan video-video terbaru dari aku ya dan insyaallah nanti aku mulai lagi eh share ya tentang jahit-menjahit guys karena maklum ya udah lama aku nggak upload tentang jahit-menjahit karena sibuk piumnya mutel banget ngurusin anak guys ya di sini sih di sini hai 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 ndak banyak the 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, tinggal bersihin mesin obras ya guys. Disini aku punya dua mesin ya obras dan mesin jahit biasa, mesin tipikal ya. Nah, sama ini juga dibersihin semua ya bener-bener kotor banget guys. Oke, ini tips dari aku ya guys, buat kalian yang punya mesin jahit ya, buat kalian yang penjahit harus sering-sering bersihin mesin jahitnya biar lebih awet dan kelihatan seperti baru lagi guys. Ya, nah jadi debu-debunya gak bakalan masuk ke dalam gitu ya. Terima kasih. Mesin mesinnya masih bagus, masih bagus, gak ada kendala apapun ya, jadi masih lancar guys, suaranya juga ya, masih mulus gitu guys. Terima kasih. Terima kasih. Nah, oke guys ya, ini udah selesai tuh udah aman dari debu ya tuh. Udah lumayan bersih ya, udah lumayan bersih ya, terus benangnya juga ini aku beli ini udah dikit banget guys, tapi masih ada dalam kabinet ya. Tuh ini penampakannya guys, ini lumayan bersihkan dari sebelumnya guys tuh, oke. Nah, kelihatan bawahnya juga aku bersihin ya guys, kalian juga jangan lupa bersihin yang bawahnya juga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video ya guys, bye-bye.